...biaya sehari-hari selama menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Padang. Bantuan bagi keluarga miskin penderita leukimia dan kista di Kota Payakumbu mulai berdatangan. Bahkan PJ Wali Kota Payakumbu langsung datang menyerahkan bantuan agar Rola, penderita leukimia bisa segera menjalani pemeriksaan jelang di operasi. PJ Wali Kota Payakumbu didampingi Ketua TPPKK Kota Payakumbu mengunjungi Rola, 21 tahun, penderita kista dan leukimia atau kanker darah. Yang kini terpaksa menjalani perawatan di rumah karena ketiadaan biaya selama menjalani perawatan rumah sakit di Kota Padang. Saat ini Rola hanya mendapatkan perawatan seadanya di rumah orang tuanya di Kelurahan Tigo Koto Baruah, Payolinyam, Kecamatan Payakumbu Utara. Orang tua Rola yang berprofesi sebagai petani penggarap penerima upah pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Rola harus segera menjalani perawatan karena badannya semakin kurus dan terus kesakitan di bagian perut. Sementara PJ Wali Kota Payakumbu, Rida Ananda, mengatakan pemerintah daerah membantu masyarakat dalam memberikan kemudahan agar bisa berobat dan Rola sudah memiliki BPJS. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan orang tua Rola selama mendampinginya menjalani perawatan. Yang bersangkutan sudah ada BPJS, sudah ada kartu sehat, dan ini meringankan. Persoalannya sekarang adalah untuk biaya mereka dalam menemani atau mengantarkan anak yang bersangkutan ke rumah sakit. Itu kita harapkan selain bantuan dari kita bersama-sama, dari masyarakat kita yang ada di sekitarnya, kita ajak apakah ASN, apakah masyarakat kita yang mampu di sekitar lokasi ini, kita harapkan kita masih mari kita berpartisipasi untuk membantu dan mempermudah keluarga kita ini. PJ Wali Kota Payakumbu berharap persoalan serupa ke depannya bisa terus mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk dari masyarakat sekitar, karena kepedulian semua pihak sangat diputuhkan. Selain menyerahkan bantuan sembako berupa beras dan telur, juga diserahkan bantuan berupa uang tunai. Sebelumnya akibat sakit yang diderita, Rola hanya bisa pasrah menerima nasibnya di pembaringan di rumah orang tuanya. Penyakit leukimia dan kistauvarium tidak kunjung berhenti menderahnya. Kondisi ekonomi kedua orang tua Rola tergolong kurang mampu, sehingga hingga kini belum menjalani operasi atau pengobatan secara maksimal. Demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.